hai 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 Bismillahirrahmanirrahim walal malif rahimu ta'ala lahib Abdullah bin Abdullah haddadh fi kitab ada'at utama nafana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bu'alam sayurusulihin fidjarani amin langgal Bismillahirrahmanirrahim wa'alam anna fil-islami fatharatun wa nasul yawm fi ba'diha idh kat suara gazhiru min man tajtamilu alihi dairatul islami la ya'alamuna mafaradallahu alaihim min ta'atih wa maharamu alaihim min ma'asyatih wa la ya'alamuna biwujubi talabi ilmi thalika alaihim thumma al'amalu bih fa mata yantahiduna li thalik wa yakhuduna fi talabihi wa hum la ya'alamun biwujubi thalika alaihim fa ta'yanatil mutalabah ala ahli ilmi wa da'awatu ila Allahi fi hakihim bi'an yu'arifuhum biwujubi thalika alaihim fi huthuhum ala talabihi abdidaan minhum fa inna man la ya'rifu wa la ya'alamu la yemkinu minhu talabu wa ta'arruf wa hazi alfatarat alati ta'kunun fi l-islam wa taqawu bin al-du'ati ila Allahi wa ila dinihi tushbihu alfatarat alati ta'kunun bin al-rusul min ba'dil wujuh wa ta'ashara ila thalika shaykh al-arif abdil wahaab bin al-ahmada sha'arani rahimahullah fi awal kitab hiya al-musama tanbihul muhtarrin awa khir al-garni al-ashir wa hiya ghairul gharbah alati ta'kunu lidin fi akhirul zaman wa aqtirabi sa'aha alati qala fiha alaih sulahtu wa salam ba'da ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama ba'da fatuba lil-gharabha aladzina yuhyuna ma'amata al-nasu min sunnati al-hadith wa gala alaih sulahtu wa salam dakhal al-nasu fi hadha ad-din afwaja wa sayakhrujunan minhu afwajaan kama dakhalu fa min ahli hadha zaman man la ya'rifu al-haqqa wa d-din wa la ya'rifu anna ma'rifata thalika wajibatun alaih wa minhum man ya'rifu wujuba thalika walakinahu la yatulubu ma'rifatahu tasahulan wa taghafulan au tashagulan bimurid dunya wa istigraqan fi jamiha wa tamatubi shahwataha wa minhum man araf thalika wa talaba ma'rifatahu walakinahu lam yamal bima arafahu wa alimahum wa minhum man arafahu wa amilah bih walakinahu lam yukhlis lillahi fi thalik bal alima wa amila liagrazi dunyawiyah wa hududin fhaniyah wa kulu hathih lasnaf balloon maftoonoon gharanna ba'dahum abaloo min ba'din wa shadum fitnah wa mahsana maqala ba'du la'imah min asalafi shalih rahimahumullah annaasu kulluhum mawta illa al-ulama wal-ulama'u kulluhum mawta illa al-amilun wal-amilun kulluhum mawta illa al-mukhlisun wal-mukhlisun kulluhum mawta illa al-wajilun wal-wajilun ala khaterin azim in-tahabim mawta illa alimta bima taqaddam dhikruhu min ni'aradil al-amah ma'al marifatiddin wa talabililhaq wa ridaahum liljahli wal-amah badala'an al-ilm wal-huda anna haqad batataba'afatil mawuna wa'adumatil mutalabah bismillahirrahmanirrahim wa'alam annafil islami fattarat imam abdullah bin alwi al-haddad menjelaskan sesungguhnya di dalam agama islam ini di dalam zaman, di dalam waktu daripada agama islam ini di era islam ini ada fattarat dimana disitu ada waktu-waktu dimana disitu ada masa dan juga masa dimana para manusia yang dimana sebagian orang kita lihat sekarang ini terjerumus di ruang lingkup daripada masa tersebut idhugad sara kathir mimman tajdaminu alihi dairat al-islam tadkahlah dimana orang-orang itu terjerumus di dalam ruang lingkup daripada agama islam gimana maksudnya? la ya'alamun dia betul telah beriman di tengah-tengah islam mengetahui islam tapi tidak mendalami agama islam tersebut terkurung di dalam ruang lingkup bahasanya islam ktp sekarang ataupun cuma tahu ya saya islam cuma enggak menghakikatkan di dalam dirinya daripada nilai-nilai islam daripada nilai-nilai islam daripada bukti-bukti islam itu enggak terpraktekkan di dalam diri dia la ya'alamunama faradallahu alaihim min ta'atih dimana mereka enggak mengetahui apa yang Allah Ta'ala wajibkan terhadap mereka untuk ditaatin enggak tahu mana yang wajib untuk ditaatin wa ma haram alaihim min ma'asyatih mereka juga enggak mengetahui ma'asyat apa yang dilarang oleh Allah wa la ya'alamunabi wujud talabi ilmi dhalika alaihim thummal amal bih bukan hanya enggak tahu halal dan haram wajib dan haram tapi juga mereka enggak mengetahui bahwasannya menuntut ilmu untuk mengetahui halal dan haram itu wajib mengetahui daripada perintah Allah dan larangan Allah itu wajib dia juga enggak tahu dan enggak mencari hal tersebut nah ini muskilahnya permasalahannya kata Habib Abdullah Haddad fa ma ta yantahiduna li dhalik wa yakhuluna fi talabi wa hum la ya'alamun biwujud dhalika alaihim bagaimana sekarang mereka bisa keluar dari luang ringkup tersebut dan mereka menjadi orang-orang yang menuntut ilmu dan mengetahui yang wajib atas mereka wa hum la ya'alamun sedangkan mereka enggak mengetahui bahwasannya mereka wajib untuk mencari ilmu mereka udah enggak punya ilmu dan mereka enggak mau tahu untuk mencari ilmu tersebut untuk memperdalam untuk mencari ulama maka diwajibkan itu orang-orang yang berilmu orang-orang ulama itu mereka wajib menyebarkan dakwahnya kepada orang-orang tersebut cari orang-orang tersebut di kampungnya kumpulin mereka ajarin mereka enggak mungkin orang awam enggak tahu halal dan haram enggak tahu masyiat dan juga toat mereka mengeluarkan uang mereka mereka tergilah-gilah sama dunia terus mau mereka cari guru untuk membayar mereka enggak mungkin ente yang turun ente yang cari mereka fa inna man la ya'arif wa la ya'alam la yumkin minhut talab wa ta'arruf sebab orang yang dia enggak mengenal dan enggak mengetahui dia enggak mungkin mau mencari ilmu dan juga berta'arruf memperkenalkan dirinya kepada ilmu tersebut wahadihil fatarat allati takunu fil islam ini salah satu masa dimana agama islam itu masanya seperti ini dimana para manusia itu enggak mengetahui ilmu dan enggak mau belajar tentang ilmu wa taga' baina dua ilallah wa ila dini tushbihul fatarat allati takun baina rusul mimba'dil wujud terkadang tatkala ada da'i ilallah yang menyebarkan daripada agama di suatu masa kayak kalau kita lihat sekarang di negeri kita seratus tahun yang lalu seratus tahun yang lalu siapa yang berda'wah yang rata-rata berda'wah di negeri Jawa ini di Nusantara ini banyak ulama alhamdulillah banyak dengan metode ahlu sunnah wal jamaah banyak ada al-habib Ali bin Abdul Rahman al-habsyik Witang ada al-habib Salim bin Jindan habib Ali bin Hussein dan banyak lagi habaib sekitar seratus tahun yang lalu ada habib Uthman bin Yahya mufti Betawi ada juga para kiai para ulama banyak ada kiai Abdullah Syafi'i ada siapa lagi di Jakarta banyak ulama' yang mereka menjadi sebagai pendorong Islam di era seratus tahun yang lalu setelah era mereka atau kita bilang era kita atau sebelum era kita ini apakah ada ulama' yang mengajak kepada Allah? ada apakah ada orang-orang yang mempelajari ilmu dari ulama'? ada orang awam yang mendalami ilmu agama? Alhamdulillah ada fahada namanya adalah di ruang lingkup tersebut di masa fatrah tersebut ada ulama' yang mengajak orang kepada Allah itu beliau katakan nanti di akhir zaman ada masa daripada masa keasingan bagi agama tatkala orang memperlihatkan agama mengamalkan agama akan dibilang ini orang asing orang aneh sebab orang tersebut taat kepada agamanya bagaimana itu? itu Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadith bada'ad-dinu ghariban sungguh agama ini dimulai dengan keadaan gharib dengan sesuatu yang asing orang pertama kali Nabi Muhammad bawa agama Islam melihat ini sesuatu yang aneh kita terbiasa dengan apa namanya tawaf di kaabah dalam keadaan telanjang bersama patung-patungnya berhalaknya sekarang Nabi Muhammad diapus berhalak ditutup dengan ini dan ini ada sholat ada Al-Quran ini sesuatu yang aneh ngelihat muslimin ini sesuatu yang aneh agama dimulai dengan sesuatu yang asing dan dia akan kembali lagi menjadi aneh suatu saat nanti sebagaimana dia dimulai maka sungguh beruntung siapa yang beruntung Al-Quraba orang-orang yang asing siapa itu mereka orang-orang asing yang menghidupkan agama tatkala manusia mematikan agama tersebut orang udah lupa sama sunnah lupa sama agama lupa sama halal dan haram ini orang-orang asing tersebut mereka yang menghidupkan kembali daripada sunnah daripada kewajiban daripada nilai-nilai agama tuba lil-goraba sungguh beruntung mereka orang-orang asing yang menghidupkan agamaku itu Nabi Muhammad bilang di hadis yang lain ini manusia masuk dalam agama Islam ini afwaj rombongan demi rombongan gelombang demi gelombang itu Nabi Muhammad berda'wah berapa tahun 6 tahun yang masuk Islam cuma 40 orang satu-satu sampai datang namanya amul wufud tahun dimana banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam di tahun ke-9 Hijriyah itu namanya amul wufud tatkala setelah fatuh makkah itu orang-orang melihat sebagaimana dalam Al-Quran idha ja'a nasrullahi wal fat jika pertolongan Allah telah datang kemenangan telah datang idha ja'a nasrullahi wal fat wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinnillahi afwaj dan engkau melihat orang-orang masuk agama Islam bukan satu-satu sebelumnya satu nanti tahun kemudian datang berapa orang tapi afwaj datangnya bergelombang satu rombongan dari Yaman masuk Islam dari Ta'if masuk Islam itu satu rombongan kalau datang ratusan puluhan sampai ratusan orang bersama kaumnya bersama keluarganya hadha namanya wufud afwaj begitu Rasulullah bilang kalian akan melihat orang-orang masuk Islam dalam keadaan bergelombang langsung puluhan ratusan dan betul terjadi janji Allah wa ra'aytan nasrulluna fi dinnillahi afwaj rombongan demi rombongan hanya dalam masa waktu tiga tahun dari tahun ke-8, 9, 10 di tahun ke-10 hijriyah yang haji Yaman Nabi Muhammad di hajatul wadah 120 ribu sahabat lebih dalam jangka waktu tiga tahun bisa ratusan ribu orang masuk Islam ini jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut di era tersebut dalam tiga tahun ratusan tahun ratusan ribu orang masuk Islam dan Rasulullah bilang dan jangan kaget sesungguhnya mereka akan kembali nanti di akhir zaman keluar dari agama ini dengan bergelombang juga beramai-ramai berombongan puluhan langsung murtad ratusan orang langsung murtad sebagaimana mereka masuk berombongan mereka juga keluar berombongan Imam Haddad bilang ke kita ini kita perhatiin di zaman kita berapa banyak gelombang berapa banyak kaum berapa banyak jenis manusia yang jauh dari Allah gak mengenal hak gak mengenal agama mereka gak tahu kalau mempelajari ilmu agama itu wajib bagi mereka mereka gak tahu orang awam gak tahu taunya ah yang penting ulama aja yang belajar kita bukan ulama kok mereka gak tahu kalau belajar sholat bagi mereka wajib belajar puasa bagi mereka wajib mengetahui bahwasannya puasa ada yang membatalkannya ini dan itu mereka gak tahu mereka wajib belajar hal tersebut kalau mereka gak mau ulama wajib yang turun kepada mereka ini Imam Haddad jelasin sekarang waminhum salah sebagian dari mereka memiliki sifat man ya'rif wujub dalik ada sebagian orang mereka mengetahui wajib bagi mereka untuk mengamal untuk mempelajari ilmu agama walakinna hulayatlu ma'rifatu tasahulan wataghafulan mereka tapi tahu bahwasannya wajib untuk mengetahui tapi mereka gak mau cari tahu gak mau belajar kenapa tasahul taghaful bodoh amat deh begitu tasahul digampangin banyak orang lain yang bisa belajar saya gak mau dia ini sibuk sibuk sama apa saya sibuk saya orang dunia saya punya pekerjaan punya bisnis saya sibuk waktu saya habis untuk mengumpulkan dunia untuk merasakan kelezatan dengan syahwat dunia sibuk dengan dunia maka dia gak belajar dia gak mendalami ilmu agama ini salah satu kelompok manusia ada lagi kelompok lainnya man'arafadhalik dia tahu itu wajib dan dia belajar saya tahu wajib saya belajar saya datengin ulama saya datengin ustaz saya pelajarin dia gak ngamalin apa yang dia pelajarin apa yang dia ketahuin dia gak mau ngamalin ini juga termasuk golongan orang-orang yang sial tersebut ada lagi golongan kelompok orang-orang man'arafahu wa'amilabih dimana mereka mengetahui ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut walakinna hu la yukh lam yukhlis lillah tapi ngamal ini gak pake ikhlas gak ada ikhlas karena apa? karena makhluk biar dibilang soleh sama istrinya biar dibilang solehah sama suaminya biar dibilang ini orang baik sama Pak RT biar dibilang ini orang alim sama orang kampungnya sama orang masjidnya dibilang begitu gak ikhlas amalannya bukan karena Allah tapi karena makhluk ada riyak di dalamnya gak ikhlas dia mengerjakan dia mempelajari alimah mengetahui wa'amilah dan mengamalkan tapi tujuannya buat agrod dunia untuk tujuan dunia mana yang bisa memberikan manfaat untuk dunia itu yang dia kerjain tujuannya untuk mencari sesuatu yang fana itu tujuan dia bukan untuk mencari ridhallah bukan untuk mencari pahala yang besar di sisi Allah karena Allah bukan itu tujuan dia ini juga termasuk orang-orang kelompok yang sial juga ini dia tahu dia belajar dia ulama tapi dia ngamalin ngamalin tapi amalnya gak ikhlas dan semua rombongan ini kelompok manusia ini mereka ini adalah orang-orang yang tersesat mereka tersesat dan mereka terfitnah atas dasar dunia yang penuh dengan kemaksiatan yang penuh dengan kegelapan tapi sebagian dari mereka fitnahnya lebih besar lagi lebih sesat lagi sudah sesat dan menyesatkan sebagian dari mereka sebagian ngaku ulama sebagian gak ngaku ulama itu dikatakan salah satu seorang salaf sole mengatakan manusia semuanya itu mauta kayak mayyit yang manusia tanpa nyawa semua manusia seperti itu tanpa nyawa tapi juga ulama semuanya juga telah wafat mereka cuma jasad gak ada nyawanya kecuali yang mengamalkan ilmunya tapi juga yang mengamalkan semua bisa jadi mayat masih hidup di tengah-tengah kita cuma kayak mayat gak berguna kenapa ilal muhlisun kecuali yang ikhlas tan kala mereka beramal jadi kita kalau beramal kalau kita kalau kita manusia hendaknya kita punya ilmu kalau gak kita kayak orang mati gak manfaat punya ilmu juga kayak orang mati kalau gak diamalin apa bedanya sama orang mati diamalin diamalin juga harus patut ada ikhlas kalau gak ada ikhlas maka gak dihitung amal tersebut sekarang Imam Haddad bilang kita udah tahu bagaimana kelompok-kelompok tadi orang-orang yang pura-pura buta orang-orang yang pura-pura gak mengerti agama yang menjauh dari agama meninggalkan agama gak mau nuntut ilmu mereka lebih rebuk lebih rela diri mereka dalam keadaan jahil dalam keadaan jauh dari Allah jauh dari ilmu diganti udah lebih baik buta daripada ngerti tentang petunjuk tentang ilmu ini banyak orang-orang tersebut di mana orang-orang doa yang mereka memiliki basirah mengerti mana yang hak mana yang jelek mana yang bagus mana yang buruk mengerti agama mengerti tentang ilmu mereka itu sudah terpilih diternobatkan untuk mereka berdiri di dalam da'wah ilallah memberikan ilmu kepada mereka orang-orang yang jauh dari Allah mereka harus menjaga tugas mereka di dalam memberikan irsyat petunjuk kepada orang-orang yang khas ataupun orang-orang yang awam dan mereka harus memulai pekerjaan tersebut dari diri mereka dan menyeberluaskan dan juga menyebarkan antara diri mereka supaya orang yang gak tahu yang gak kenal jadi tahu jadi mengenal dan mereka mengajarkan orang-orang yang belum belajar yang gak mengerti maka kalau mereka udah mengerjakan itu semua apa hasilnya itu hujjah daripada yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mencari Allah para pencari Allah mereka makin jelas tahu oh ini jalan ulama ini jalan yang diridhoi oleh Allah ini jalan kesesatan mereka bisa membedakan jalan yang benar dan jalan yang buruk diperjelas daripada jalan mahajatul bayubok tersebut dan kalau udah diperjelas ini jalan yang betul jalan yang buruk maka orang-orang yang jalan di jalan yang buruk ahli maksiat yang mencari daripada kemaksiatan mencari daripada kefanaan di dalam dunia ini ada hujah untuk mereka ini salah jalan jalan ulama udah jelas nasyril ilim udah ada tapi ini jalan di jalan yang salah kenapa? sebab ulama udah bangun di dalam daurihim udah bangun udah mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk para ulama diperjelas tapi ini yang emang pura-pura buta ini yang emang gak mau lihat ini yang gak mau kesini yaudah jangan salahin ulama jangan salahkan Allah ini emang udah terjerumus di dalam lubang kemaksiatan lubang yang jauh dari ulama tersebut lubang yang jauh dari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala wa'ala du'a ilallah wal ulama bidini an yakunu ala nihaya wa gaya minar rahma wa syafaga ala muslimin nah imam hadith sekarang dibahas udah tau sekarang kelompok orang-orang yang tersesat orang-orang yang jauh dari Allah yang perlu didakwahi udah tau tinggal sekarang ulama'nya para da'i ilallah memerlukan apa an yakunu ala nihaya wa gaya mereka ini harus punya skill harus punya kekuatan jangan cuma punya ilmu tapi punya amal dari apa nihaya wa gaya minar rahma wa syafaga harus udah punya level daripada tujuan rahmat wa syafaga ala muslimin punya kasih sayang punya perhatian kepada kaum muslimin bukan sepotong tapi betul-betul artinya buat kaum muslimin mementingkan kaum muslimin di dalam kasih sayang di dalam kepentingan mereka wa minal hirsih wal ragbah fi irsyadihim wa hidayatihim dimana mereka menjaga kaum muslimin untuk senantiasa menuntut ilmu dan memberikan irsyad memberikan petunjuk kepada mereka dan mengajak mereka ilama fi hinajatihim mengajak mereka kepada jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan memberuntungkan mereka di dunia dan di akhirat wa an yakunu ala nihaya minasobur wal ihtimal ulama'nya juga harus memiliki skill apa kekuatan kesabaran harus sabar sabar kepada umat sabar kepada cobaan wal ihtimal dan juga apa namanya memiliki kekuatan wasiatis sodar memiliki dada yang lapang hati yang luas siapa aja diterima oh ini dulu yang maki-maki lo ya lo terima oh ini orang-orang yang apa namanya kan ada itu ulama yang pilih-pilih ah saya gak mau dakwah ini nih kenapa dia udah enak ini orang udah nyobain 30 wanita udah nyobain komer dari segala jenisnya minuman keras terus sekarang dia mau belajar sama saya minta syafaat saya masuk surga sama saya enak bener hidupnya enggak ah gak mau sana deh tetap aja di dalam kemahasiatan lah ada gak memiliki wasiatu sodara gak memiliki hati yang luas ulama' harus punya hati yang luas Islam menerima siapapun atau enggak kenapa gak mau nerima taubat ini orang minta diajarin taubat di ilmu agama enggak saya gak mau nerima dia kenapa ini orang dulu pernah musuhah nama saya ini orang dulu pernah apa namanya jerumusin saya atau bilang enggak ini orang musuhin saya dulu gara-gara beda calon beda partai gitu atau bilang enggak ini orang beda sama saya beda di dalam apa namanya dulu pernah beda di dalam madhab atau di dalam pemahaman agama saya gak mau sama dia saya gak mau nerima dia ini orang minta kepada engkau ajarin saya saya mau taubat ajarin saya jalan yang berat enggak saya gak mau cari orang lain lah ulama' harus menerima siapapun dari golongan manapun dari apa namanya masa lalunya seperti apapun sejahat apapun sekelam apapun selama dia mau taubat siapa yang lebih jahat tadkala di masa tersebut dari khalid ibnu walid tadkala di peperangan uhud dia membunuh para sahabat nabi muhammad jadi kalah gara-gara taktik dia jahat jahat di masa tersebut tapi apa rasulullah gak terima taubatnya bilang gara-gara engkau paman saya mati jangan taubat enggak rasulullah terima rasulullah puji rasulullah sayang siapa yang lebih jahat dari abu jahal dan anaknya ikrimah tapi rasulullah terima taubat anaknya ikrimah padahal rasulullah bilang ada yang ketemu ikrimah bunuh dia walaupun dia di dalam kaabah gak apa-apa dibunuh tadkala fatah mekah rasulullah mengamankan ini muslimin gak apa namanya orang-orang di mekah yang di dalam rumah yang di dalam masjid di dalam kaabah gak boleh ada yang diganggu kecuali ikrimah kecuali fulan kecuali fulan ikrimah kabur takut dibunuh habis gitu istrinya datang ke rasulullah minta maaf minta taubat diterima gak kalau ikrimah balik diterima berubah rasulullah diterima oleh rasulullah akhirnya menjadi orang yang paling terpuji menjadi orang yang senantiasa menangis tadkala membaca al-quran menjadi orang yang mujahid fisa bilillah yang wafat tadkala di dalam peperangan melawan orang-orang musyrikin melawan orang-orang murtad din wahakadah intinya wasiatu sodar menerima siapapun yang datang kepada dia walinil janib dan juga memiliki kelembutan kepada siapapun wahofdil janah wahusnit ta'lif senantiasa khofdil janah itu apa menurunkan merendahkan sayap dia maksudnya merendahkan sayap berbuat baik kepada siapapun dia tawaduk diterima merenggangkan tangan dia kepada siapapun yang ingin masuk dia dia terima wahai muhammad ketahuilah ini semua berkat rahmat Allah yang Allah berikan kepada engkau wahai muhammad gak ada orang-orang yang mau dekat dengan engkau mereka akan kabur dari sisimu kata Allah tapi karena rahmat yang Allah ta'ala sisipkan di dalam hatimu maka orang-orang pun mencari engkau dan duduk bersamamu kalau emang diperlukan daripada syidda daripada kekerasan walghillah daripada kekerasan daripada kekuatan dengan beberapa individu yang emang gak bisa kecuali dengan kekerasan dia harus dengan kekerasan kalau enggak gak bisa maka jadikan kekerasan itu di dalam keadaan yang di akhir bukan di batin maksudnya engkau tetap mencintai dia kayak contoh orang-orang yang memerangi yang tak kala Rasulullah memerangi manusia Rasulullah perintahkan wahai Ali bin Abi Talib perangin itu orang-orang yang ada di dalam khaybar di dalam benteng khaybar dalam kekerasan dengan pedang tapi apa yang Rasulullah bilang bunuh mereka semua Rasulullah bilang seandainya Allah Ta'ala berikan engkau satu petunjuk bagi satu orang dapat petunjuk dari Allah masuk Islam lebih baik daripada seribu kenikmatan yang ada di muka bumi lebih baik tak kala ada orang dapat hidayat artinya luarnya memusuhi memerangi tapi di dalamnya mencintai agama Islam perangnya penuh dengan kecintaan penuh dengan perhatian yang dicari adalah kecintaan gimana bawa pedang membunuh orang cinta cinta sebab dia ajak ayo masuk Islam kalau enggak engkau akan terjurumus dalam api neraka enggak mau ya dibunuh tapi setelah dia bilang saya mau masuk Islam agama yang mencintai silahkan enggak ada yang mau membunuh dia agama Islam membunuh orang yang emang di dalam peperangan rata-rata itu dikarenakan peperangan tersebut apa namanya dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin membuat kevaliman adanya perang adalah untuk menghilangkan daripada kezaliman tersebut menghilangkan daripada ketidakadilan tersebut daripada kezaliman daripada perbudakan tetapi tujuan dari peperangan adalah perdamaian setelahnya adalah kecintaan lihat bagaimana orang-orang yang masuk Islam setelahnya insya Allah besok kita bahas lagi tentang ini tentang rahmat walghildah wa syiddah insya Allah dengan dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad dan perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wallahu alam ada tambahan Allah ya rabbi alim bilhal ada koidah gini Habib yang pernah kita dengar lil wasail hukmul maqasid ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan ketika orang alim itu mati maka akan datang amilun hidup kemudian amilun itu mati maka akan datang mukhlisun ini menyikapi kondisi di akhir zaman siapa yang harus kita ikuti Habib satu yang kedua kondisi dakwah yang tadi saya katakan lil wasail hukmul maqasid misalkan di media saja di media juga kan merupakan sarana ya Habib sarana kita untuk dakwah juga kita merasa misalkan untuk menjaga sifat ikhlas itu kita yang lihat flower kita banyak kaji kita girang kemudian kita share gitu Habib kemudian kita bikin status apa yang di share dakwahnya kemudian kita lihat kita lagi ngaji bikin status terus WKWK WKWK ambil ketawa-ketawa ini kan jadi kelihatan Habib kebaca sama orang dan kita merasa kayaknya dakwah kita itu wah sukses bangga jadi ada kebanggaan buat diri nah ini bagaimana Habib untuk biar kita gak ada sifat atap kaburia dan lain-lain karena kalau udah condong kan banyak gak sih yang ngaji banyak gak sih yang ngikutin gitu kayaknya kita wah nah itu timbul nanti ya khawatir khawatir itu timbul ikhlas kita itu gak ada Habib itu lebih baik kalau memang kita gak bisa menjaga daful madorrah atau bagaimana kita udah gak usah lebih baik gak usah dakwah aja gitu biar gak ria bukan maksudnya melalui media tadi itu Habib gak dilefkan gitu dakwah dengan media yang pertama dakwah dengan media sebagaimana tadi dibilang betul boleh kita gunakan ada apa ada medsos buat dakwah silahkan ada kamera ada yang nonton berarti disini yang hadir di depan kita misalnya 30 orang di media berapa yang hadir Alhamdulillah hadir termasuk daripada wasilat dakwah betul apa namanya dipergunakan untuk berdakwah silahkan tetapi di satu sisi lain kita takut tatkala kita share dakwah kita itu menjadikan ria untuk kita menjadikan sesuatu mudorrat untuk kita bahwasannya kita beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala tetapi supaya makin terkenal di dalam medsos atau yang nonton makin banyak yang like makin banyak bagaimana apakah kita stop dakwahnya atau medsosnya begitu nah dakwah disini sekarang kita lihat seandainya gak ada kamera disini seandainya gak ada kamera kita bilang kita dakwah dengan 30 orang yang ada di depan kita kembali kepada niat seorang da'i tersebut apakah niat da'i tersebut supaya dibilang terkenal di hadapan 30 orang ini kan gak apa yang kita mulai disini ya saya ngaji kitab-kitab dakwah tamah atau kitab tibian saya sampaikan apa yang saya ketahuin saya apa namanya menyampaikan kewajiban saya dengan menyampaikan amanat ini kepada manusia baik ada kamera ataupun tidak ada kamera ada niat ikhlas baik ada yang nonton ada penontonnya atau gak ada penontonnya baik viral atau gak tapi yang saya sampaikan khalis untuk Allah ada ikhlas dia tau seorang pendai tau kapan dia ikhlas kapan tujuannya biar terkenal ada lagi gak oh bentar ini saya harus masuk kamera harus cakep dong harus ganteng ketahuan lu kenapa lu ngajar-ngajar aja kan begitu oh enggak ini harus mejanya yang gede kursi nah ini udah keliatan gerak-geriknya berarti orang tersebut bukan ingin berdakwa gak menyampaikan ilmu tapi dia ingin mencari sesuatu yang lebih dari itu di mata dia ingin supaya lebih terkenal weh kameranya gak pas nih miringin dikit ini begini ah ketahuan kita gak bisa menghukumi oh ini orang ria kita gak bisa hukumin yang menghukumi itu adalah Allah tetapi orang yang ria dia tau diri dia tau dirinya kapan dia mengerjakan karena Allah dan kapan karena makhluk sekarang kalau dia udah yakin saya ngerjain ini karena makhluk ada ria disini bagaimana apakah dia harus stop dari da'wah atau lebih baik saya stop dah daripada saya da'wah tapi bukan karena Allah atau tetap berda'wah dengan ria tersebut begitu pertama kita tau kemarin bahwa saya da'wah itu kewajiban kalau kita ninggalin kewajiban berda'wah berarti kita meninggalkan kewajiban kita ulama kita mengertaui ilmu kita harus menyampaikan tapi bukan karena ria berarti kita diperbolehkan meninggalkan da'wah tapi bagaimana cara kita mengikhlaskan da'wah kita dengan menghilangkan ria tersebut apa yang membuat ria kamera ya minggirin kameranya tapi ini wasilah yaudah jangan kau gunakan wasilah tersebut melainkan engkau yakin engkau teramankan dari fitnah wasilah tersebut yakin aman dari fitnah wasilah silahkan gunakan kamera enggak saya tujuannya naruh di status tujuannya biar orang-orang juga ngaji yaudah silahkan ya cuma engkau lebih tahu mengetahui diri engkau kalau engkau yakin ikhlas silahkan cuma kalau engkau takut itu ada ria ya bisa wasilah dengan cara lain kok ayo ngaji tanpa harus mengatakan memberitahukan engkau lagi ngaji atau gimana dengan ya dengan cara-caranya intinya seorang da'i dia tahu kapan dia ikhlas karena Allah kapan karena makhluk kapan karena dunia dia bisa mengetahui cuma bukan karena perbuatan tersebut berarti dia boleh stop dari da'wah enggak da'wanya tetap jalan tapi bagaimana cara dia mengobati penyakit tersebut emang ada orang wajib untuk bekerja tapi berarti kalau lagi sakit harus stop dari bekerja enggak ilangin penyakitnya terus lanjut bekerja ilangin penyakitnya cari tahu beli obatnya pergi ke rumah sakit cuma juga jangan stop dari kerja kalau enggak enggak punya duit kan begitu begitu juga da'wah jangan kita stop berda'wah karena enggak ikhlas enggak ikhlas lanjutin da'wah tapi cari obat gimana supaya kita ikhlas dan terus da'wah ini makin lama itu orang terkadang bakal makin ikhlas saat kala dia berda'wah karena Allah subhanahu wa ta'ala gimana iya dengan istigomahnya itu akan menghilangkan daripada ria daripada sifat ria dengan istigomahnya dengan keistigomahan dan dengan amal daripada da'wah tersebut Wallahu'alam mungkin ada tambahan lagi fadwal usad kalau kurang antum yang tambahin fadwal silahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'abib afwan saya muhibin bekasi alhamdulillah lebih lama habib mungkin tahu bismillahirrahim ini keluar tema tapi mudah-mudahan ada kaitannya yang pengen saya tanya apa kaitannya tentang ketaatan ketaatan seseorang seseorang hamba itu tapi kena kepada kecintaan kepada keluarganya yaitu istrinya nah ini yang jadi polemik di satu sisi dia pengen taat sama Allah tapi apaan istad di satu sisi pengen apa yang dia menguncul ketaatan kepada Allah dia pengen kepada istrinya walaupun dengan cara perlahan apa kalau bahasanya perlu dirobek atau disempurnakan atau sabar itu yang jadi masalah jadi dia ingin menjadikan cinta dia untuk istrinya cinta kepada Allah cinta kepada Allah yang jelas sama-sama kita kan pengen mau keluarga itu masuk surga yang lebih utama itu dengan orang lain itu lebih utama betul cinta kita kepada istri kita kepada keluarga kita adalah bukti cinta kita kepada Allah tapi cinta seperti apa yang perlu dibuktikan ada orang ngomong saya cinta kepada dia saya berikan harta saya berikan apa yang dia pengen pengen perhiasan pengen belanjaan dibeliin itu bukti cinta cuma di mata Allah cinta kepada keluarga adalah setelah kita bisa menyelamatkan keluarga kita di dalam ketaatan kepada Allah itu bukti cinta kepada Allah dan cinta kepada istri kita dengan mencintai istri kita bukan dengan beliin sesuatu yang mewah atau belanjaan yang mewah tetapi dengan kita membuktikan cinta kita kepada istri kita ditanya wahai istriku apakah engkau udah melakukan kewajiban hari ini udah dikerjain atau belum puasa dilakukan atau enggak sholat dilakukan atau enggak apalagi ketaatan yang ditanyakan kepada istrinya apalagi apa namanya mendidik anak kewajiban istri ditanya bagaimana engkau mendidik mereka anak-anak kita diajarin Al-Quran atau belum ada ustadz atau belum perhatian terhadap agama istri kita itu adalah kecintaan kita kepada Allah dan kepada istri kita dengan memperhatikan agama orang yang kita cintain bagaimana agamanya bagaimana kewajibannya ditunaikan atau belum begitu ada bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada istri kita dengan menyelamatkan istri kita ada orang cinta sama istrinya jangan disuruh puasa kesian istri saya kesian dia masak capek ngurusin anak sekolah ngelayanin suami bersihin rumah capek kesian gak usah puasa lebih baik itu bukan kecintaan kalau dia cinta dia gak bakal menjerumuskan istrinya ke dalam suatu masyiat ke dalam sesuatu yang tidak diridai oleh Allah seandainya kalau tadi yang saya buatkan ketaatan itu tidak dapatkan berkali dan itu lama apakah perlu diapain Maksudnya ketaatannya gak didapatkan istrinya melanggar perintah Allah boleh jadi seperti itulah jika istrinya tidak taat dengan perintah Allah dengan perintah Allah jika istrinya tidak taat dengan perintah Allah atau dengan perintah suami berarti dia telah melanggar berarti dia melakukan maksiat maka diingetin diingetinnya gimana ya diingetin sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran nasihatin istri kita apa namanya di awal ayat dimulakan wa'iduhunna nasihatin mereka kalau dinasehatin sekali dua kali masih belum mengerti setelah itu apa namanya jangan langsung dipukul tetapi pisahkan ranjangnya kerasin sedikit beritahu kan kalau dia istri ini telah melakukan kesalahan tadinya tidur seranjang pisah ranjang kalau masih berbuat daripada kemaksiatan udah dinasehatin udah dikerasin udah dipindah ranjang tapi ini istri masih melanggar masih gak taat ya baru dipukul dia pukul tapi pukulnya dengan pukulan yang gak melukai kalau melukai itu haram pukulan yang melukai seperti apa nih pakai siwa ngangkatnya gak boleh tinggi-tinggi pukulan keceng gak boleh melewati daripada batas kepala nah segitu doang udah gak sakit ya enggak sakit sakitnya berapa sih satu detik sakit yang tipis lah beb gak manfaat gak bakal taat tujuannya bukan buat menyakitin kita mukul disini tujuan memukul istri untuk mengingatkan bahwasannya engkau telah jauh dari perintah Allah jauh dari perintah suami suami lagi murkah dia tau suaminya lagi murkah bukan untuk menyakiti Islam gak mengajarkan untuk menyakiti tujuan mukul ngasih tau ngasih tanda bahwasannya aku udah marah banget setelah ini kalau udah setelah pukul dia masih gak bisa yaudah hati-hati mungkin suaminya menceraikan atau mengerjakan sesuatu daripada apa namanya agama kita gak tau mungkin ditinggalkan atau gimana atau ditinggal kawin lagi tadi kata ustad gak tau cuma intinya pertama dinasehatin daripada kelalaiannya daripada apa dinasehatkan bukan langsung main pukul main membolimi ada KDRT Islam mengerjakan KDRT gak Islam gak ngajarin kekerasan Islam mengerjakan kelembutan nasehat pukulan yang diajarkan oleh Islam adalah untuk takdib untuk mengingatkan bahwasannya sekarang suami lagi marah engkau telah keluar dari perintah Allah untuk itu doang untuk mengingatkan bahkan sebagian ulama gak mau pakai siwak nih pakai sorban orang kalau dipukul pakai sorban emang sakit ya enggak ya begitu segitu aja udah mukulnya silahkan set fotbol kasih solusi yang lain kali ini sangat menarik pertanyaannya karena untuk membina apa namanya keluarga yang sakina begitu ya jadi kalau pernah dengar hadis Nabi ada itu Nabi itu kan muda roh artinya artinya beliau orang yang tidak pernah orang yang tidak pernah mengeluh terhadap makanan kemudian beliau juga dan Nabi gak pernah mukul terhadap istri-istrinya nah disini Habib yang mau saya tanyakan saya mau nanya sebenarnya boleh jadi karena ada dalam Al-Quran itu kan dijelaskan nanti kan di surga itu suami istri main suap-suapan dia nah itu kan yang tadi ditanyakan tuh ya sama Ustadz jadi kalau istrinya suaminya tahajud istrinya ikut tahajud nah itu yang nanti bakal main suap-suapan nanti di surga subhanallah nah ini kita udah susah banget ngebilangin Habib nah gitu ini kan kita mau ngebentuk keluarga yang sampai ke surga begitu maksudnya begitu ya iya kan kita mau ngebina suap-suapan dimana di surga begitu kan karena udah janji Allah itu terus susah dibilangin disuruh tahajudnya susah ayo kita baca Quran dibilangin juga susah sedangkan guru kita kan juga pernah menyampaikan Habib Najindan itu beliau bilang kalau kita sabar ya sabarnya kita menghadapi istri yang seperti itu seperti sabarnya Nabi Ayyub kan begitu jadi sabarnya sampai dimana Habib misalkan gak ketemu juga gitu terus kita ingin nah gitu maksudnya gimana Habib termasuk pernah dengar juga suahibu simtuduror ya al-imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi itu kan beliau ketika mempunyai istri yang pertama seperti biasa orang yang pernah dengar ibadahnya seperti kemudian nikah lagi dengan orang yang memang istrinya itu ahli ibadah sehingga mempunyai keturunan anak-anak yang sampai saat subhanallah nah itu bagaimana kira-kira kita mencontoh gitu sebentar aja sebentar aja lagi puasa lagi puasa ya bagaimana kita menghadapi istri kita di dalam kesabaran dan ketaatan tadi katanya apa namanya mau suapan-suapan di surga sebenarnya kalau kita ngomong begitu seorang wanita ini memiliki kunci ke surga lebih mudah dari seorang pria kan begitu nah ini wanita ini memiliki kunci ke surga lebih mudah dari pria lebih mudah masuk surga ini suami kan enak banget tadi kata ustad ngomong saya pengen ibadah ini saya giyamullah saya ingetin istri saya biar dia juga sama tapi susah dibilangin ya Habib udah seakan-akan ngerasa kayak kita masuk surga gampang benar kadang seorang lelaki itu lebih susah masuk surga sebab Rasulullah yang bilang dalam hadith kan apa lagi terus itu nanti seorang wanita yang dia di dunia sholat lima waktu tadkala wajib sholat bukan tadkala datang bulan itu masih di dikorting sama Allah dan dia berpuasa di bulan Ramadan yang diwajibkan dan dia juga menjaga daripada kehormatan dia dengan menikah mempunyai suami dan gak melanggar perintah-perintah Allah dan dia taat kepada suaminya empat hal apa balasannya dibilang nanti di hari kiamat masuk ke surga dari pintu manapun yang kau mau punya akses punya akses VVIP ada pintu ini kita kalau puasa dibilang nanti ada satu pintu namanya pintu arayan gak ada yang masuk kecuali aso imun kalau sudah so imun sudah masuk ditutup ada lagi akses yang lain buat apa sih akses-akses surga iya berbeda-beda sekarang gini aja kalau kita naik pesawat itu kalau kita mau check in ada antrian yang panjang ada yang VVIP first class business class ngeliatnya enak banget tuh ada karpetnya ngantrinya pake karpet gak pake antrian antrinya paling cuma 1-2 orang atau kosong kan begitu terus habis gitu yang ini ngantri jauh habis gitu yang business class atau first class yang VVIP punya ruang tunggu yang spesial ruang tunggunya ada makanan belum naik pesawat ruang tunggunya ada makanan kalau yang kita biasa-biasa nih yang orang-orang biasa duduknya ya kadang dapet AC kadang enggak ruang tunggunya tergantung rame-rame berisik belum lagi ngantri yang ini beda ada makanannya ada ruang tunggu spesial ada kamarnya di pesawat juga beda naiknya duluan ada pintu spesial ada makanan spesial kursinya beda kan begitu begitu pun juga ini yang memiliki daripada pintu-pintu khusus di surga memiliki akses spesial memiliki daripada apa namanya daripada balasan yang enggak diberikan kepada orang-orang lainnya privilege bahasanya memiliki kebutuhan khusus privilege apa bahasa Indonesia memiliki tambahan pokoknya memiliki akses khusus ya begitu begitu pun wanita yang soleh yang taat tadi kita memiliki privilege yang khusus tapi sekarang suaminya bakal protes masalahnya suami istri saya enggak taat kan harus yang keempat kuncinya taat kepada suaminya taat kepada suami di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ada taat kepada suami maunya suaminya juga berlebihan taatnya juga berlebihan harus taat sama saya saya mau kawin lagi harus taat sama suami kan begitu kadang kalau ini anak enggak bisa jawab kita serahkan kepada orang-orang yang bisa menjawab kali kalau ada Ustaz Bustomi besok suruh hadir sini biar beliau yang jawab itu Allahu'alam tapi kan itu sudah menjadi keterat wanita kenapa kenapa gatel mulutnya gatel kenapa puasa enggak apa tadi pertanyaannya udah masuk kamera udah bakal dibully juga ujung-ujungnya lanjut gak besok aja wallahu'alam rabbananfahna bima'alamtana rabbi'alimna aladhi yanfahuna rabbi'fakihna wafakihahelana wagarabatin lana fi dinina mahalil kutri unsha wazakar rabbi'wafikna wafikhum lima tartati kawlan wafi'alankar mawarjukil kula halalan dائma wakhila diya ulama nah dha bil khairi wan ujung-ujung